ini, oke, dibuka dulu iya ini bisa gua buka dulu ya selamat datang di OIT 2020 ini adalah quarter final loser bracket dimana jam 4 sore ini sumipe melawan masterful not 5 ya cukup menarik juga matchupnya bener ini sumipe kedolong loser bracket lawan jatah ya kalah lawan jatah itu buka sih walfrid eh enggak, dia bukan kalah lawan walfrid dia kalah lawan ini bentar, boleh liat dulu ya dia kalah lawan walfrid dengan musuh 05 ini kalah lawan lawan fry di era 32 lawan fry? iya, lawan fry musuh 05 wow, oh dia kalah lawan fry? iya, lima tiga di era 32 ini, dari awal ya saya lihat sumipe udah break sebelum ring pertama dan si biasa si masterful not 5 ya cucinya jelek, tapi masih ditunggu iya, seperti kita ketahui latar belakang dia cara mainnya tuh emang akurasinya memang dikenal bukan nurp tapi emangnya low akurasi ya sedangkan sumipe ini memang, maaf nomot 1 kalau bisa diketahui dia emang kurang bisa kurang konsisten bahasanya iya, tapi ini ini tuh ini tuh apa ini kan dia additive play iya, dia sebenernya udah cukup lama kalau sebelumnya gak tau sumipe ini siapa ini dikenal nama xray ya ini dia nah ini sumipe paint kalau satu senjatanya tuh ya akurasinya itu sebenernya silap nih disini kelihatannya akurasinya lebih bagus sih masterful not 5 iya, sebenernya kita bicarakan tadi seperti kebicaraan minggu lalu dimana masterful not 5 tuh dia tuh sebenernya bisa akurasi tapi saat dibutuhkan aja dan kelihatannya dia emang pengen menang di gamble pick nomot 1 ini sih kayaknya iya, gimana ya karena tadi dari band listnya sendiri itu kan banyak yang nge-band nomot ya iya, jadi disini tuh masterful not 5 ini dia nge-band 2 nomot enggak, bukan 2 nomot itu sumipe nge-band, masterful not 5 ini nge-band freemode 1 sama hidden 3 oh iya iya, makanya tadi si masterful not itu bilang apa yang dua bisa di-band semua iya jadi emang si masterful ini emang, sebenernya ya dia tuh player nomot sebenernya tapi disuruh yang lain itu juga gis dan si sumipe sendiri juga player nomot iya, dia player nomot tapi sebenernya kalo gue beli jur dari pelingatan gue sendiri emang sumipe ini kurang konsisten aja sih iya, jadi kayak agency player gitu kalau si masterful ini tuh dia tuh sebenernya konsisten cuman kadang iya, kadang ada suatu kondisi dimana dia akurasinya tuh cukup drop ya dibanding mainline iya, jadi kalo misalnya penonton ini ngelihat ke user page nya si masterholder terus ngeliat scroll begitu bawah itu ada top place nya itu disitu bahkan ada yang 88% tapi 300 dan itu bukan map stream kalo mau play marino uta gitu kan iya biasa lah iya biasa tapi ya sih, udah gitu ada yang sangkasan hdr nya itu iya akurasinya iya akurasinya tapi cukup buruk ya iya 400 kalo bagi sepuluhnya iya disini iya si masterful ini dua-duanya masih strong di combo setelah iya, tapi karena break awal dari sumipe jadi lebih menang tuh masterful of lima score nya tapi disini kalo satu orang miss bakal fatal banget sih kita memasukin ke chorus terakhirnya ini iya, ini udah bagian daya tense tense nya ya iya, bagian terakhir ya jadi satu break aja udah fatal banget ini oh sumipe oh no oh no tapi seperti ini itu sih udah lock sih kayaknya iya iya, ini udah sumipe break nya tuh udah banyak banget iya, jadi sayang sekali untuk poin pertama ini gak sayang sih ya baguslah si masterful akan dapat poin 1 bentar lah jiraku mau kasih selamat ke 2 dulu iya, disini sayang sekali ya dimana sumipe memiliki miss yang sangat banyak di bagian intense tadi ya itu kenapa salah jir? salah? di osu laser laser just being laser laser just being laser tapi oke, ini adalah free mode 2 nageki no key yaitu marches 5 air 8 kalo no mode ya disini telesumi pun pake hidden heartrock masterful note nya pake heartrock only sesuai as expected dan diliat dari sini ACC nya juga iya tidak keliatan dia play static kayak gimana masterful note udah ngeluarin warna aslinya tapi disini sumipe break waduh sedih sekali bang iya tapi disini kalau faktor akurasi juga dulu nya break ya disini dulu nya break sayang sekali tapi kalau dari iya ini karena dari segi akurasi bagusnya sumipe jadi skornya masih berkali yang megang skor leadnya tapi masalah sumipe sendiri juga dia menggunakan oh sumipe barusan break iya aduh sama-sama juga iya disini yang cukup sulit kalau di akurasi sebenarnya kalau menurut dia tapi kalau di HD pun sudah sulit jadi sama-sama susah iya mau pakai yang mana itu susah jadi bang your best gamble mungkin dia bakal di HR sih jadi kayak paling nggak dia dapat poinnya lebih gitu iya saya dilihat walaupun ini ini juga walaupun combo nya sama tapi kalau HDHR itu dia bakal skornya lebih tinggi iya dari dan sini juga di segi akurasi juga di hitung ya di skor v2 ya iya sumipe barusan break kalau misalnya si masterful ini nggak break bakal iya kita kita masuk bagian bagian streamnya nih cukup intense bisa tapi baru gue bilang terus halter break ya sumipe tapi margin skornya nggak cukup jauh sebenarnya tapi di sini udah mau selesai ya kalau tapi tapi eh ini tipis banget tipis bentuin oh salah sekali beda 10.000 semua tangga ya ini adalah map ketiga nomot lima phantom block ini map alternate map map atlanta jadi biar itu ya iya iya seperti gue bilang tadi emang dia kurang bisa dalam map itu alternatif iya kalau dilihat dari playnya si masterful emang dia kalau main-main map detik itu adiknya memang jelek tapi dia combo itu jalan iya kalau kalau sepuluhnya mungkin ngelak ini aduh what udah udah malu tuh udah malu tuh kenapa kayaknya dia ada itu gak ngelagin itu coba-coba dia lagi bingung aduh kenapa gua pikir ini ya sebenarnya bisa loh ini masih masih panjang ini 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 iya jadi kalau dilihat dari skill setnya si ini sebenarnya bisa-bisa aja dia menang di map ini ya apalagi dia dan dia pake key-nya alternate ya jadi emang mungkin sudah biasa tinggal biasain aim-nya iya disini semi-P kelihatannya cukup kesulitan gak ada akurasi ya tapi disini iya dua-duanya cukup banget dua-duanya sih susah akuratis ya iya gua udah mencari sepuluh ini ini kalau misalnya semi-P trik ini bakal langsung dibake masalah iya iya ini kayaknya bakal jadi close lagi sih iya oh iya iya kain sekali ya ini ini masalah harganya dulu ya karena tadi biasanya buat itu sempet ngomong kayak gak merasa kaya tapi ya dikenal aja namanya turnamen yang tidak peduli itu iya kita turnamen walaupun dari segitu kalian turnamen yang tadi dua-duanya break ya iya jadi mau jadi semi-player kena masalah apapun ya tau itu kita hasilnya apa iya jadi mau dia excited mau dia gak ada kekontansi eh oh ini mas konot biar lagi tembunya berduanya bisa nih kalau misalnya bisa sih kalau misalnya bisa sih itu untuk masalah akurasi walaupun suzumiko ini bukan player alternate itu kelihatan di sini sih master turnen memang bukan player akurasi yang bagus ya tapi bisa dengan combo iya jadi memang beneran combo player bukan itu nah ini udah mulai antara ini 5 bedak oh sekarang ada di master turnenya wooo suzumiko gerit lagi gak kelihatan ini pas banget iya udah dilewatin lift tidak ke master turnenya seperti lu bilang tadi ya ini emang bisa dia bisa main combo tapi kayaknya ini oh tapi dia break kebaik banget gitu bisa ada klik aja iya kalau misalnya dia breaknya terus itu ini tapi keras banget sih ini bakal mungkin spin to win ada spinernya di akhirnya gak tau gak tau kayaknya ada sih bisa sih tapi ini kalau akurasinya si sumbip ini bagus iya gak ada yang ini kelas banget loh halo 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 iya sayang sekali tidak 6.000 ini sudah 6.000 saja bagaimana what sangat disayangkan 6.000 ini adalah satu map jadul juga atau map boomer CS 6.5 di HR iya bisa lihat akurasinya 20% tadi sempet akurasi 20% iya disini jaga akurasi susah ya iya kalau bukan player yang fokus HR ya susah sih iya tapi kalau udah biasa HR ini paling kepleset kepleset aja sih karena cuman cuman tidak ada kayak iya 2020 atau slender di akhir ada stream yang sulit iya tapi paling itu aja sih yang susah aja ya cuman gini gini aja main akurasi bener ini akurasi sih tapi disini bisa juga akurasinya cukup jauh ya kemaningannya hehehe 25% wah sumipe aduh dua-duanya bodohnya break sayang sekali sebutuhnya aduh acis itu di acis itu habis acis drop break oke ini hampir tinggal seperempat lagu lagi kalau misalnya kombonya masih tetap seperti ini bisa jadi oh enggak enggak bisa jadi sebab aku tapi dengan aku rasu yang cuman 92% melawan 95% ini susah jauh ya karena di skala sebuah ini acis itu jadi kalau misalnya si oh ini 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 salah satu mis play dari sumipe karena streamnya tadi enggak kena semua streamnya enggak ada yang kena itu missnya cukup fatal ya iya ini kayaknya semi finger control sama konsistensi sih ini ada banyak ada pattern yang kurang lazim juga sih kayak gaya jaman dulu gitu loh iya jadi ini mungkin si masrofon ini mikir aku bisa menang gimana ya sama sumipe terus dia tuh mikiran eh konsistensinya sumipe ini kurang stream pijak pickmap yang lama-lama dan bisa kayak iya iya itu mengexploitasi kayak miss play-miss playnya si sumipe tadi kayak dia streamnya salah pattern atau start trimnya karena walaupun mau apa mempanjang tapi kombomu dikit lawan ac-nya jelek tapi kombomu tinggi ya kalau mau panjang pasti menang kombomu tinggi kan iya makanya lebih dominan ke kombomu ya walaupun ac-nya jelek lu bisa lihat sini jangan lupa juga masuk mode-nya bila ke tabletnya kadang suka loncat ya suka error sebenernya murung-mur gue cukup gamble juga sih kalau dia bikin ya aku kan tau itu si masabung-mur itu kan dia pakai Wion H420 emang super short jadi itu itu emang tabletnya tuh karetnya cacet ya gak bohong aku selama pakai itu gak nyaman jadi aku itu karetnya aku copot aku ganti karetku sendiri kayak gitu jadi emang kalau geser tangan tuh bisa geser completely geser ini bikin bikin akurasinya mas kebiasaan jelek karena mungkin dia seling setiap main tuh menyesuaikan tangan lagi menyesuaikan tangan lagi ini gripnya tuh gak nyaman ya jadi gripnya tuh bener-bener selalu berubah iya disini masih tapi disini main masih nahan kombo iya walaupun akurasinya masih lebih kiri ya apakah kekalan close mix lagi tapi dia miss bagian bagian 4 note itu tadi dia yang aku bilang tadi ISMV ini memang misplay-misplay ini bakal di finger control kayaknya walaupun dia akurasinya bagus tapi finger controlnya mungkin dia agak miss karena air tinggi gak pakai HD kali ya enggak dia sebenernya bisa cuman kayaknya emang dia gak dia gak tau ya ada 4 note disitu oh ngefas kamu kena ada 4 note iya ngefas karena dari full combo juga sih hmm gila itu gila itu 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 katal banget sih di tengah katal banget sih walaupun akrasi masih mengatakan 92% tapi disini kombonya masih full combo masih tinggi banget iya dan kayak bagian susahnya itu ya tadi tuh iya akhir-akhirnya sih bisa di cheese kayak walaupun artinya jelek kan bisa di full combo cheese hmm tenas tuh ya aku gimana mau cabai aku 30 terus banget ya hehehe oh tunggu dia kurang dia salah ikutin slider nya iya oh nooo ini miss yang sangat fatal sebenernya kalau gue bilang nih ini mau hamil terakhir lagu nih kita bisa lihat apakah sumipe bisa comeback gak ya hmm dia udah ngebole combo lumayan sih interrenya sepas lu itu kayak apa. teres 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 teman itu teres 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 Seperti ini aja kemudian Oh dia break lagi nih Skor Gap Mulai Ngecil Berapa 3000 Bisa Kak Sumipe Oh dia break lagi Masa Rp5 Ini Sumipe ada chance sebenernya Udah nih udah lewat Ada chance sebenernya Dicen ga nih Sumipe ini susah loh Oh Dia fotonya banget Dia tersebar Dia tersebar Untuk Rm Dia tersebar Selamat Masa bener Masa bener Oh dia mister Di bagian terakhir Di bagian nabangnya Aduh 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 Yang dipilih Sumipe yang milih Iya Sumipe yang milih 10,3 Wow ini gambling banget ya Iya Tapi disini Hampir sama kayak DT4 Tapi beda gas Ini patternnya nih Lebih modern ya Lebih Engga Engga bumer banget Tapi disisi lain ini Susah di reading juga 10,3 nih airnya Mungkin dia gambling ke readingnya Kali ya Supaya Masterful note Salah reading gitu Iya Dia kan Belum tentu bisa 10,3 Mungkin 10,3 Di Indonesia itu memang Cukup jarang Yang bisa Masterful note ini bisa 10,3 Iya 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 Ngaruh ke reading Ngaruh ke akurasi juga Iya Ini konsisten Cukup Ngebut juga 230 BBM Bikin bilang Ngepick ini sekalian Karena Momentum Tadi Baru gua ngomongin Under aim Momentum 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 Iya Dia under aim Sayang sekali Iya Tapi disini Dia hanya bisa berharap Masih Monotima Bakalan break Break juga ya Iya Karena ini Si X-ray ini Kayaknya Si Sumipe ini Dia bener-bener Rally ke ACC ya Iya Bener banget Ini Akrasi perbedaannya Udah Berapa pun pesan Jadi Masih Dibilang Masih Cover ke Sunipe ini Ternyata Masih 05 Dia break Streamnya Iya Ini Sudah 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 Aukurasinya Ambil Ambil DIDULU Di sini Ada komentator Kita Naad Terima kasih disini seri lagi ya, tiga-tiga sekeliatannya sih poyongnya ya ini adalah map ketujuh picknya masterful note 5, no mode 2 ini adalah map stream tapi emang seperti gue singgung tadi ya ini readingnya juga harus main nih karena AR9 note density nya tuh ini dance banget padahal dulu AR9 tuh kayak hijau banget AR9 tuh udah kayak makanan tiap hari kayak minum aqua ya iya ini AR9 tuh udah kayak AR yang standar gitu loh sekarang malah kelambatan iya iya oh SMEPE seperti gue bilang kayak misalnya kita tadi ya kalau dulu nih metalnya kan AR8 kalau ini naik AR9 ada AR10, oh SMEPE break oke, jadi AR10 dulu tuh kayak impossible buat dibaca sekarang udah main AR10,5 aja iya sekarang ada pool-pool yang kayak AR11 malah yang gak AR11 juga guys di turnamen kayak AR10,5 paling mentok sih 10-10,7 deh iya dibulatkan 11 gak bisa gitu bisa bos kamu bisa matematika tidak gak bisa sih saya 2 subjek fail sih sama sih sebenarnya iya jadi aku kita 3, aku 3 tahun itu ngulang matkul yang sama matemati kapel sepuluh iya jadi tolong tolong berutau apakah dibulatkan atau tidak ya iya wah ini si masak ngelut masih gak ngomong mas bun coba sinyaan berusnya ke 1% iya ini kayaknya gamenya masak funat di mahani matnya ini dua-dua dia beri oh beri juga ya udah ini dilock sama mas bun lima untuk poin ke tujuhnya ini map ke delapan delapan HD2 pick sumip ini adalah map jadul juga map lama dengan durasi yang cukup panjang 3 menit ini adalah pool hidden 2 hidden 2 ini dikit oleh sumip ini oh sumip ini sumip saja gini ya general generalnya dua player ini tuh sebenarnya kan player yang player stream ya iya dari screen player h.a.r iya kayak airnya mungkin ihhh aku gatau ya tapi mungkin iya tapi intinya dua player itu bener-bener player stream cuman yang satu akurasinya ga bisa bagus tapi ini kok lumayan ya yang satu akurasinya ga bagus yang satu ga konsisten iya jadi ini kayak bener-bener matchdown antara AKC sama cowboy nih iya jadi apalagi ditambah ini Zoom meeting ngepik ini sebenernya gamble banget sih dan diketahui masa penguatimu sebenernya kalo menurut gua ya kalo gua liat dari sejarah main dia itu dia tuh emang bisa hidung loh iya tapi temen juga jarang main aja kan iya dia jarang main aja karena emang lebih ketimbang nomot ya Zoom meeting saya udah liat juga ada break yang cukup nyakitkan ya dari awal tadi juga sudah banyak miss nya iya gimana kalo kita kasih filmnya terus dikat-katain dong iya coba ya kita masuk ke room nih coba iya juga inputin oh kita kesalah gausah dihadi cakun pic ade wui wui kek semua hal di club hehehe hendel sucks man hehehe ini iya ini kayaknya sebuah miss pic ya dari ini sebenernya salah pic sebenernya sebenernya menurut gua sih atau mungkin sebenernya picnya bagus tapi kayak Zoom meeting lagi ga fit buat main map ini atau enggak dia kurang research aja sih masterful note 5 dia cuman tau tuh dia tuh kayak main map gini kena mainstream max speed gitu mungkin bisa aja kurang research sih cuman ini score gap udah dua kali lipat sebenernya ini wuhh masterful note 5 break tadi wuhh tapi ini udah ini kayaknya udah lock sih ini udah udah lock ini ga ada chance pom back kayaknya sih iya karena kayak paling di stream akhir kalo ada ya hmmm hmmm cemipu break lagi ini apakah kita akan melihat reaksi dari masterful note kayaknya enggak sih kayaknya kita bakal first ya ya enggak kayaknya scene break sih kalo gua langsung lihat ya kok malah submitter backtrace oh tuh kan seperti gua bilang sepertinya kita tidak akan melihat full combo dari masih full note 5 ya tapi ini menurut gua adalah pic yang yang sangat salah sekali menurut gua ini eh break point dari masterful note 5 dari masterful note 5 oke ini 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 adalah nomor terakhir untuk masterful note 5 ya kalo dia bisa memenangkan iya ini adalah nomor terakhir awal di slider itu aduh aduh seperti gua bilang ini mapnya cukup bahaya ya bisa break bisa terjadi dimana aja sebenernya tapi aku masih awal kok masih awal tapi gimana ya kayak masterful note ini kan bukan player aja emang dia just leader ini iya dan for your information juga sumipeni dia bukan pemain yang bisa main slider yang cukup banyak ya nah segala macem karena bisa dilihatnya kayak btm4 tadi dia ada misplay juga jadi mungkin emang slider tuh bisa aja dia misplay sebanyak slider break gitu dengan operasi tapi disini dia break baru mau ke fuji jenar sih hehehe akurasinya akurasinya masih bagus iya ini cuma ini kayak kokian aja sebenernya sih ini iya kayaknya ini bakal itu juga close kayaknya kalau ini bakal close banget sih ini cuma kokian doang ini gua sebenernya kasihan sama sumipi tadi ada dua map yang dia bener-bener syukis ya hr3 mdm4 tuh sayang banget semuanya iya oh ini barusan juga syukis nih iya 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 emang kurang konsisten ya mainnya hari ini kurang kurang iya 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 karena itu sih faktor dia jarang main juga kali ya kan gimana ya udah masih masa akhir kuliah si semifin iya walaupun si mas tertulis udah nggak terlalu train main tapi kayak pressernya kan beda ya sama yang karena si mas mutan dia udah dapet skit iya 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 ampam jangan gaten bisa dibahas nanti ini intens banget sih kalo gua bilang sih ini satu break fatal banget disini iya kayaknya satu break satunya naik abis itu satunya break lagi satunya naik lagi iya iya akurasi ini mungkin berbeda jauh iya biasanya beda sampe 10% gitu ya iya apakah master funnet bisa maksa pemenangan dia atau si mipi harus maksa dia menemukan aduh kita udah masih kurus terakhir ini iya ini kalo si master funnet gak break walaupun dia akhirnya dihambut nih dari si mipi iya hampir ada keluaran ya ampun ini udah tinggal dikit nih oh langsung nipi break lagi ini kalo gak ada rank kayaknya udah di lock sih tapi kalo misalnya gak ada breaknya sampe berwetit gitu iya kalo ada breaknya merentek tuh gitu sih kayak 10 lock nih kayaknya gak bisa terjadi ya karena udah tinggal gini-gini aja iya iya selamat coba gambar sesuatu peaknya berhasil peaknya berhasil peaknya berhasil ya ini si sumipi itu ya dia ke eliminasi berarti ya iya dia ke eliminasi dari OIT 2020 tahun ini ya sayang sekali sayang sekali ya emang ya 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 ya